Sampai jumpa di video selanjutnya. Upaya percepatan peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan desa diupayakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Desa Pintar atau Smart Village. Melalui program Desa Pintar, Sultan mentargetkan akan memiliki seribu desa lengkap dengan sarana dan infrastruktur teknologi informasi. November 2021, Desa Pakuli di Kecamatan Bumbasa, Kabupaten Sigi menjadi titik awal sebagai percontohan Desa Pintar Sultan. Kala itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Ruzdi Mastura bersama Kremendes BDPP yang telah meluncurkan program Desa Pintar di Kabupaten Sigi tersebut. Ketersediaan sarana teknologi informasi di desa diharapkan mampu mempermudah masyarakat desa yang umumnya petani, melayan, dan mengakses, dalam mengakses informasi terkait budidaya pertanian dan pertumbuhan, peternakan, perikanan yang baik, sehingga mampu menghasilkan produksi yang melimpah dengan kualitas tinggi. Percepatan pengembangan desa dengan konsep itu, kata M. Rijal Saleh, didukung penuh oleh Kementerian Desa PDTT dan menjadi program bersama. Untuk optimalisasi program Smart Village itu, maka Pintar Sultan dengan pihak Kemenes PDTT akan menandatangani kesepakatan kerjasama pada akhir Februari 2022. M. Rijal Saleh, diutus oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusti Masura, untuk menemui pihak Kemenes PDTT dalam rangka membahas optimalisasi pengembangan desa lewat pendekatan program Smart Village. Baiklah, kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Dian Purnawa Putra, Mobile Jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.